Sampai akhirnya, Gokong pun mulai menginterogasi kedua siluman tersebut Menurut pengakuan kedua siluman ini, mereka memang sudah lama menunggu kedatangan Bixutong Dan mereka bermaksud ingin ikut serta mengawal Bixutong ke barat untuk mengambil sekitab suci Sesuai dengan perintah Dewi Kwan Tim Lalu mereka pun mengenalkan diri mereka masing-masing Siluman baby ini bernama Zunggang Lee Tapi dia lebih dikenal dengan nama kerennya yang bernama Pakai Sedangkan siluman pasir ini bernama Wu Jing Walau sekarang mereka bertampang manis setelah dihajar tadi Namun Gokong masih tidak percaya dengan dua siluman ini Siluman tetaplah siluman yang suka mengincar daging para biksu Sampai akhirnya, kedua siluman itu berteriak meminta bantuan Bixutong Dan tentu saja di sini Bixutong berusaha membela kedua siluman ini Yang sebenarnya memang tidak berniat jahat terhadap mereka Lalu Gokong menyadarkan gurunya kalau kedua makhluk ini adalah siluman Lalu gurunya berkata, kalau mereka ini siluman, lantas kamu apa dong? Perkataan guru itu membalu Gokong jadi